Yang bisa saja kita rekoordinasikan untuk memperoleh kenaikan pangkat pilihan 4A tersebut. Bapak-Ibu sekalian, sejarah dengan ini saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini. Beberapa waktu yang lalu kita sudah umumkan di info LPNB, bahwa kita sudah melakukan penataan jabatan. Karena ketentuan sekarang ini semua jabatan PMS itu tidak ada lagi jabatan yang disebut dengan administratif, tapi disebut dengan fungsiol-fungsiol kamu dengan jabatan A, B, C, dan seterusnya. Nah tahun ini kami juga harus dikarek menjadi ada perubahan-perubahan jabatan yang seolah-olah tidak ada, akhirnya menjadi ada. Kami sudah cross-check di sejauh LPNB di Indonesia, ternyata ini memang terjadi di seluruh Indonesia. Ada jabatan yang sebelumnya tidak ada, misalnya di LPNB terus menjadi ada. Ada jabatan di bagian umum, khususnya di keuangan yang selama ini ada, tiba-tiba menjadi tidak ada. Nah oleh sebab itu, maka kita perlu menantang kembali jabatan-jabatan tersebut, dan tentu indikatornya adalah yang pertama adalah penilaian biaya. Indikator yang kedua adalah penilaian biaya. Indikator yang ketiga adalah disiplin, dan yang keempat bagaimana loyalitas dan kebersamaan yang dibangun di dalam perubahan ini. Nah nilai-nilai seperti ini, ini menjadi acuan yang standar saja di setiap perubahan. Dan sebab itu kemungkinan akan ada yang berdeser, ada yang berindah keempat. Saya memastirasi menerima penggunaan masyarakat yang menyatakan bahwa kalau berdeser yang sudah menempat di atas, dibeser, berlima taruh ke atas, dibeser. Saya pikir berdeser itu sesuatu yang positif. Karena senangkibatnya kita menempat di perumpahan, di perumpahan yang berbeda, maka pengalaman yang kita dapat juga akan berlampas. Jadi oleh sebab itu, beruntung sebenarnya kalau orang-orang itu ada yang imutasi, ada yang tidak perpahan, dan sebagainya. Nah kita dari waktu tanggal 20 Mei ini, ini sudah harus sisa. Nah saat ini Bapak Ibu Kepala Seksi, Kepala Seksi, Kepala Seksi, Kepala Seksi, Kepala Seksi Bagian, sedang memperlukan ini, mudah-mudahan kita berdua realisasinya, dan kita akan kita ajukan dalam waktu empat, malah ada kormasial dulunya, pengembangan teknologi, pembelajaran, yang dulu itu hanya sampai kepada grade pertama, atau PPP pertama. Kalau PPP pertama itu hanya menutup di 3D, makanya yang dulu saya ada kelihatan kepada teman-teman yang mengajikan PPP, ya kan tidak mungkin saya dapatkan kegiatan ini. Tapi dengan kormasial dulunya, ada perkembangan baru, ada PPP muda, ada PPP media. Jadi memungkinkan teman-teman, yang masuk di PPP itu nanti bisa mencapai golongan 4A, 4D, maka dipacik, tergantung dari capaian angkat PPP-nya. Jadi dari sebab itu, ada yang sudah menajukan, dan beberapa orang sudah diproses, tapi PPP ini belum selesai, belum final, karena sebabnya masih dalam jalanan waktu. Inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam jempatan ini. Selamat melaksanakan ibadah kuasa, semoga diberikan suci ramahnya kini, banyak ilmuah yang bisa kita dapatkan, banyak sahabat yang bisa kita dapatkan, dengan mengendankan cerama silamah perhati, itu juga adalah bagian dari ibadah kita bersama. Jadi oleh sebab itu, mari kita dengarkan, kita simak apa yang bisa melekat oleh Ustaz Bila Prakat sendiri yang dihasil, semoga semakin keempatnya, kuat kesempatnya kita semakin baik, dan berada kita semakin berhati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan bersama-sama yang menghadir bagi saya sebutkan 111 Selamat kepada Bapak Ibu yang memiliki prestasi dan menegang bangkat. Bapak Ibu kurang besar, Bapak Ibu teriyaw kurang-kurang sesuatu yang diberiakan dan diberharapkan Allah Amin Izinkan saya Bapak Ibu teriyaw menyampaikan tentang semua hadis yang hadis ini biasanya selalu dibahas oleh Orang menjelaskan kemudian semakin dikupas oleh Orang ketika memasuki Bina Suci Hadis ini yang berbahagia, dulu sangat komentar orang menyampaikan tentang tiga donah Melaikah Cibin AS yang dinaminkan oleh Nabi Muhammad SA Doan pertama yang paling kompuler itu tapi rupanya kita bukan Melaikah Cibin AS Bapak Ibu teriyaw adalah yang ketiga Ya Allah jangan lakati membuat sesuatu yang takat jika masuk sekolah Mereka masih menyakiti perasaan dan memutuskan Bismillahirrahmanirrahim dengan kekanaan lainnya kata Rasulullah Amin hadis ini dicombak oleh pada akhir hadis terujai tapi tak ditemukan diberi kitab mana-mana juga teks hadis yang ditemukan Bapak Ibu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih